Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengumumkan bahwa nantinya pada tahun 2024 EKTP akan berganti menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. IKD disebut memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan EKTP. Salah satunya adalah penghematan biaya dan pembuatannya yang sangat simpel dan sangat mudah. Kominfo pun mengklaim bahwa penggunaan IKD ini dapat mencegah pemalsuan data dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari sisi keamanan, IKD ini jauh lebih aman dibandingkan dengan EKTP karena ini tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada pun perbedaannya yaitu IKD hanya berbentuk foto EKTP dan kode QR saja. Identitas ini pun akan mudah diakses melalui smartphone dengan koneksi internet. Selain itu, IKD juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk tidak lagi menyerahkan berkas berupa fotokopi EKTP saat mengurus sesuatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat IKD atau Identitas Kependudukan Digital? Cara membuat identitas kependudukan digital ini pun mudah untuk dilakukan. Yang pertama, pemohon mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital pada Play Store atau App Store. Selanjutnya, melakukan registrasi aplikasi melalui aplikasi identitas kependudukan digital dengan mengisi NIC, alamat surat elektronik atau email, dan juga nomor smartphone. Yang ketiga, pemohon melakukan swafoto dengan kamera smartphone. Kemudian melakukan verifikasi data dan skena QR Code dari aplikasi identitas kependudukan digital di kantor dinas Dukcapil atau kantor camat. Tentunya ini dilakukan di kantor discapil atau kantor camat ya, tidak bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang keempat adalah admin atau operator dari dinas Dukcapil melakukan validasi data serta mengirimkan pin aktifasi yang digenerate dari sistem melalui email pemohon. Selanjutnya, pemohon membuka email tautan aktifasi IKD dan memasukkan pin aktifasi dan mengisi kode Capca pada laman HTTPS at web Dukcapil kemendagri.co.id. Selanjutnya, untuk penerbitan identitas kependudukan digital, penduduk membuka aplikasi IKD, selanjutnya menekan tombol menu KTP digital dan memasukkan pin. Dan KTP digital sudah diterbitkan, gampang sekali bukan? Nah, setelah membuat IKD, sekarang apa saja sih kelebihannya atau manfaat dari IKD? Yang pertama adalah tidak perlu dicetak menggunakan Blanko, tentunya gampang ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak perlu disimpan di dalam dompet. Kemudian KTP cukup disimpan di dalam handphone atau HP Android atau smartphone. Selanjutnya, tidak perlu fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik. Tentunya dengan IKD akan lebih aman dari pemalsuan data penduduk. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada masalah lagi KTP hilang. Demikian informasi terbaru dari saya yang akan terjadi di tahun 2024. Jadi teman-teman siap-siap untuk berpindah dari IKTP menjadi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Dan selamat datang di dunia milenial. Terima kasih.